Rentetan kesaksian semakin memberatkan terdakwa Verdi Sambo. Dalam sidang Senin 21 November 2022, mantan Kasatres Krim Polres Jakarta Selatan AKB Peri Duan Soplanit meyakini Verdi Sambo ikut menembak Yosua. Yang kami ikuti saat ini, yang kami masih ikuti, bahwa memang terjadi ada, bukan terjadi peristiwa tembak-menembak, tapi ada peristiwa... Tidak usah sungkan, udahlah. Ya, peristiwa menembak, Yosua ditembak, bukan terjadi peristiwa tembak-menembak. Yosua ditembak. Oleh siapa? Oleh Baradae dan FS. Oleh Baradae dan FS. Ya, betul ya? Betul. Ridwan Soplanit juga dicecar hakim terkait perbedaan jumlah peluru yang ditemukan di TKP dan peluru yang ada di tubuh Yosua. 10 selongsong peluru yang ada di TKP, sementara di hasil visum Yosua terdapat tujuh luka tembakan. Di dalam BAP, saudara, bahwa temuan barang bukti di TKP itu ada 10 selongsong peluru. Betul ya, Mulia? 10 yang di selongsong peluru ya? Yang kami temukan di TKP saat itu tanggal 8, Mulia. Saudara menemukan 10 selongsong peluru dan... Hakim juga sempat mencecar kesaksian Bribka Danu Fajar soal peristiwa tembak-menembak di rumah Ferdi Sambo. Saksi Danu menyadari ada yang janggal soal kejadian tembak-menembak. Tidak ada lubang yang dibawa, lubang tembakan dibawa. Padahal disampaikan bahwa itu tembak-menembak dan posisi korban ada di atas. Posisi korban yang saya dengar itu ada di bawah. Oh, posisi korban ada di bawah, sementara saudara Eliezer ada di atas. Di atas tangga. Tidak ada lubang tembakan menuju ke bawah ya? Siap. Terus? Itu? Kapan saudara sadari hal itu? Malam itu atau tiga hari kemudian? Untuk menyadari itu sebetulnya dari melakukan oleh TKP itu saya udah... Udah paham lah dari awal bahwa ini sebenarnya ada yang tidak beres. Siap. Dari awal saudara datang, saudara sudah merasakan ada kejanggalan. Siap. Semakin banyak bukti yang terkuat dalam persidangan, semakin mudah pula hakim akan bisa menentukan beratnya hukuman bagi pelaku pembunuhan berencana Yosua Huta Barat. Tim Liputan, Kompas TV.